hai oke bilaron rem assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel Muklis Kalam selamat datang di channel saya Muklis Kalam sebelumnya salam hari dari Lampung salam teriandonesia salam kambing Losers salam satu objek serta salam satu profesi bagi seluruh peserta kami di seluruh Nusantara dimanapun anda berada balik lagi masih bersama saya Muklis dari Anatofa Padang Ratu Lampung Tengah hari ini saya berada di kandang kambing saya sendiri mas bro ini baru saya isi sekitar berapa ekor ini sekitar 16 ekoran 16 ekoran jadi ini mbak masih saya ajarin daun simpong fermentasi sebab mengapa mas bro kalau bagi yang terbiasa kambingnya seumpamanya dari buk-buk kan tuh biasanya makan daun fermentasi tidak diajarin lagi tapi kalau dari pasar eh dari kandang tani itu harus diajarin sebabnya biasanya akan makanannya alami jadi sampai sini pindah ke fermentasi ini di bawahnya coba lihat disini kameramen jadi ini tadi saya campur mas bro karena belum di bawah sini dibawah ini pakan daun singkong fermentasi ini nah ini udah sisaan maksudnya tadi saya taburkan seperti ini jadi waktu diorang makan itu nya kemakan lama-lamaan jadi terbiasa oke juga saya lupa ini saya informasikan hari ini kita mau kirim kekirim ke daerah Jambi nah kambing ini mas bro makanya jarang saya upload di kandang saya mengapa karena jarang penuh ada sekitar 10-20 ekor habis 10-20 ekor habis gitu mas bro jadi memang saya berjualan kambing dia petering juga ya mas bro kalau belum laku saya besarkan gitu oke coba lihat yang kambingnya ini ini untuk kambing seperti ini mas bro ini tinggi badan 5560 cm nih mas bro 5560 ini rutan ya ini seperti ini ini kita pilih di Rambon cuman Rambon ini di cross dengan Jawa Randu mas bro udah terlihat bulunya juga bagus kupingnya bagus mas bro ini mengarah ke Jawa Randu kalau ini memang sudah di cross dengan Rambon ini nah yang ini Rambon di cross dengan kacang mas bro tapi dia mengarah masih mengarah ke Rambon cuman kupingnya mas bro yang tidak mengarah Rambon oke sama semua ini di cross dengan Jawa Randuan forumnya sudah masuk seperti ini bahan aki kahan mas bro ini bahan aki kahan ya sebenarnya ada yang udah masuk sebenarnya mas bro seperti ini walaupun kecil sudah masuk kekah ini umurnya sudah 1 tahunan yang ini mas bro tinggi badan 5560 cm nih rutan ini ada 2467 ekor ada 7 ekor tinggi badan 5560 mas bro nah ini karena kami saya belum terisi semua mas bro masih belum separohnya ini jadi bagi viewers yang bertanya liputan kandang sampean dong liputin kambing sampean dong nah seperti inilah kandang saya mas bro ini di kandang yang di rumah mas bro nih yang sebelahnya juga masih kosong lompong ini juga belum full sampe ujung sana mas bro ini berkapasitas sekitar 56 hampir 60 ekor nah yang di bawah ini ini berbeda mas bro ini sudah siap kekah yang ini di mana 5560 cm model campur jawa randu rambon mas bro tapi kalau yang kacang enggak ada kacang mas bro adanya rambon kacang rambon kerambonan nah seperti rambon kacang saya mau contohkan yang ini mas bro ini rambon kacang nih rambon kacang ini tb-nya 60-65 cm mas bro ini ada 9 ekor jadi total di kandang ini ada 16 ekor inilah kandang kambing saya ini untuk perawatan kambing untuk pertama bagi pemula fetening ya kalau cuman nonton modal nonton modal tanya modal melihat tuh enak mas bro jadi kalau sudah masuk di praktek mengajarkan daun singok fermentasi itu susah-susah gampang uang dia tidak terbiasa biasanya tidak langsung mau mas bro biasanya lama enggak makan tadi enggak makan perutnya juga bisa kempes kali jadi mengajarkan itu harus butuh pelatenan bro jadi rumput kalau enggak daun singkong kering kita cacah kita campurkan di daun singkong fermentasi itu juga saya di belakang di sebelah sana nanti saya tunjukkan makanan kambing yang sudah saya ambil sudah saya giling mas bro untuk stok makanannya lagi untuk fetening seperti ini kami harus dari awal sepertinya kita harus cuntik pakai fitoxi la kalau saya mas bro untuk ketahanan daya tahan tubuh fitoxi la cukup satu mili saja dan kemarin banyak yang bertanya di bawahnya ini mas bro apakah berbau seperti ini tidak berbau mas bro jadi ini kotorannya kalau kering seperti ini dia tidak akan berbau sama sekali tapi tidak berbau kemarin juga Pak Awi dari Tebet yang sempat silaturahmi ke rumah juga mengatakan kok enggak ada bau mas bro ya enggak ada bau katanya sebab apa sebabnya kering ini nggak ada lapisan-lapisan cuman tanah mas bro ya cuman tanah dulu tanah ini sudah diambil mas bro mau orang tuh di sebelah sana udah dikarungin ya udah banyak dikarungin mas bro jadi ini saya jual juga kotorannya kambingnya juga memang saya jual beli kambing disini bagi viewers yang mau pesen bisa menghubungi nomor WA ataupun nomor telepon saya mengapa saya stoknya tidak fetening yang harga seribuan yang kayak kemarin seribu di atas dikit seribu kurang dikit seperti 999 setengah barangnya tidak sesuai kalau sekarang subarang tuh kalau diomongkan susah ya susah mas bro susah cari maksudnya dalam konteks susah susah apa susah cari yang ukur kalau mau cari kambing sekedar kambing mah semua orang bisa cari kambing mas bro cuman kita membutuhkan ah kambing yang masuk kriteri kita masuk di bok-bokan terus masuk juga harganya kalau beli cuman beli kalau lihat cuman lihat memang enak cuman kalau dalam prakteknya ya dibilangkan susah ya susah dibalangkan gampang ya gampang inti pertama dari pelihara kambing mau training ataupun breeding inti utamanya adalah sayang semuanya mas bro harus sayang dulu kalau kita sayang udah seneng dengan kambingnya Insyaallah enggak bakal sulit mas bro nih untuk ininya daya tahan tubuh tadi fitopsi terus untuk penyuntikan untuk penambahan amstrumahkan saya selalu memakai warmectin ataupun yang bisa dikenal dengan obat gudik itu satu mili untuk satu ekor mas bro ini jadi warmectin kita suntik satu mili untuk satu kambing satu bulan sekali saya suntiknya mas bro habis masuk seperti ini kita suntik ya biar makannya lahap dan satu bulan kemudian ataupun tiga minggu kemudian saya suntik lagi mas bro itu obat gudik itu bisa mengatasi penyakit kulit obat cacing biar nafsu makannya tinggi mas bro juga bisa seperti ini jadi saya selalu mengatasi hati-hati bagi para pemula hati-hati bagi para pemula sebabnya barang ini sekarang memang berubah harganya memang berubah harga dari sekarang dan lebaran haji dan sebelum lebaran haji itu murah di sebelum lebaran haji bahkan di lebaran haji lebih murah seperti ini sudah berubah harga ini saya jual di lima lima enam puluh ini di lima belas tengah mas bro nih bahannya seperti ini rutanya seperti ini nih jadi kemarin eh banyak komenan coba dong liput kandangnya seperti ini kandang satu yang di rumah saya juga ada kandang cabang di seluruh suban mungkin para viewers yang lama sudah tahu sudah biasa nonton mas bro saya juga liputan-liputan di kandang-kandang petani ngambil dari kandang-kandang petani berhubung saya memang pedagang pedagang kambing memang setiap hari saya cek kambing ya seperti inilah mas bro keadaannya memang tidak sebagus yang lain cuman Insyaallah isinya tidak kalah saing dan harganya juga tidak sekarang saing Oke kita mau lihat yang di bawah sini kalau seperti ini sudah siap siap kekah 6570 di harga 18 mas bro masih nego tipis jadi berhubung kambing ini hari ini mau kita kirim jadi makanan hijauannya rumput saya perbanyak mas bro jadi untuk tenaganya lah kalau kita cuman kasih fermentasi dia dia kan belum terlalu lahap makan fermentasinya masih ogah-ogahan lah kalau bahasa anak mudanya tapi makanya saya kasih hijauan biar dia segar mas bro juga tidak saya tidak suka menghilangkan makanan alaminya seperti yang banyak sih yang bilang konsentrat segala macam memang bagus cuman pengaruhnya ke daging juga berefek mas bro tapi kalau kapakan alami kemenangannya banyak satu menangnya biaya apakan ya apakan cuman kita modal tenaga mas bro kalau di tempat saya ini cuman modal tenaga modal ya paling kendaraan lah itu tahu tidak beli tapi kalau untuk yang lainnya kalau kita kalkulasi sangat tipis mas bro nih juga saya di bawah ini salah satu maskot kandang saya mas bro ini maskotnya saya nggak pilih yang PE yang burtuh tidak saya pilih kambing unik mas bro uniknya dimana kakinya kakinya bercabang yang sebelah coba boy tuh mas bro kakinya coba saya tak fokusin dulu tuh kakinya bercabang ini saya pilih kambing unik juga disini ini juga saya jual beli untuk betina mas bro ini betina pesanan biasanya Oh yang mau motong disini body tetangga-tetangga disini banyak juga juga disini saya umpar gembel mas bro ini saya juga fit breeding jadi selain peterning saya juga breeding mas bro peterning breeding pedagang ya nih ya suruh gembel nih pakan sia-sia saya lempar disini ya habis Alhamdulillah ini pada ini sudah beranak-beranak gembelnya mas bro ini modalnya cuman tiga dulu sekarang udah 10 Hai nih mas bro jadi saya bukan hanya tanya saya juga praktekkan bukan hanya tanya saya juga praktekkan balik lagi kandang atas mas bro untuk ukuran sekat saya ulangi lagi untuk ukuran sekat ya sekat 45 cm kalau itu udah lebar lah ini 40 cm yang dibawah ini 40 kali 120 cm untuk ketinggian sekatnya dari sana ke atas ini ini sekitar 1 meter 20 untuk ketinggian dari kaki sampai wadah kepala keluar ini ini sekitar 50 45 sampai 50 cm juga suruh sama kalau yang ini saya bikin 40 cm mas bro ini pendekan jadi makanya kan dingklok ini mas bro haa dingklok ini memang kemarin untuk peterning yang kecil kalau yang kotaan ini Hai itu berpengaruh juga ya kotaannya itu untuk lantainya saya pakai kayu biasa masuk kayu reng terserah reng apa yang penting jangan karet sama randu lah ini saya kalau nggak salah kemarin kayu waru Hai mas bro Hai Oke sudah saya penuhi bagi viewers kemarin yang Oh mau minta saya untuk meliput kandang saya nah seperti inilah kandang saya keadaannya ini kandang saya beralamatkan di negara Aji Baruk Cematan Anatuha Kabupaten Lampung Tengah jadi bukan hanya segera tanya-tanya sekedar berprediksi-prediksi saya sudah sembilan tahun di kambing ini Mas Bro jadi Alhamdulillah selama sembilan tahun bermodalkan peti dulu awalnya cuman tiga juta sekarang sudah ada cabangnya juga Mas Bro di salah satu desa yang bernama Sulusuban Oke bagi yang mau komen-komen mau tanya-tanya seputaran obat-obatan kambing seperti mata sakit pilek batu sudah pernah saya teruskan juga di video saya sebelumnya di video yang kebohongan tentang fetening dan cara fetening yang jitu Mas Bro bisa sampai cari di searching aja di video-video saya Oke sebelumnya salam hari dari Lampung salam terakhir Indonesia salam kambing lovers salam satu habis serta salam satu profesi bagi seluruh cinta kami di seluruh Nusantara dimanapun ada berada saya Riuwabilai topik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang sudah menimThere